Bagian 6 Sinun Paku Buwono 6 Keraton Surakarta Hadiningrat Kemudian diperintah oleh Sinun Paku Buwono 6 Riwayat Sinun Paku Buwono 6 Dalam bahasa Jawa sebagai berikut Kanjeng Susunan Prabu Amangkurat Jawa Senopati Engalogo Abdurrahman Sayedin Panoto Gomo Halifatullah Engkang Kapeng Enem Eng Negeri Sulakarta Hadiningrat Sinebut Sunan Bangun Topo Putra Dalam Sinun Paku Buwono 5 Nomor 11 Mios Saking Garwo Ampeyan Raden Ayu Sosro Kusumo Nama Gagusti Raden Mas Saparden Garwo Ampeyan Wontan Sekawan Inggih Puniko Raden Ayu Asma Ningrum Himba Ningrum Retno Asmoro Tejo Ningrum Putra Putri Dalam Wontan Walu Inggih Puniko Gusti Raden Ajeng Saparinten Gusti Kanjeng Ratu Timur Gusti Raden Ajeng Sapardiyah Gusti Raden Ayu Kusumo Broto Sinun Paku Buwono 9 Gusti Raden Ayu Santa Kusumo Gusti Raden Ayu Cokro Diningrat Gusti Pangeran Haryo Noto Projo Bibi Dalam Sumare Eng Astono Laweyan Surau Karton Dere Ki Ageng Anis Wontan Lebet Kedaton Sampian Dalam Dipu Nangkat Dados Pahlawan Nasional Republik Indonesia Pada tanggal 17 November 1964 Dipun Pakastani Presiden Soekarno Wiosan Dalam Eng Dinten Ahad Wage Walula Sapar Sewu Pitongato Stigang Doso Sekawan Utawi 26 April 1807 Jumeneng Dalam Noto Eng Dinten Senen Sepuluh Surau Sewu Pitongato Seket Siji Utawi 15 September 1824 Yoswo 23 Warso Lajeng Jengkar Dumateng Ambon Eng Dinten Seloso Pon 16 Besar Sewu Pitongatos Patang Pulau Pitu Utawi 8 Juni 1830 Surat Dalam Eng Dinten Ahad Pon 12 Recep Sewu Pitongatos Pitong Pulau Pitu Utawi 2 Juni 1849 Wontan Ambon Sri Susunan Paku Buwono 6 Mendapat Gelar Sinuon Bangun Topo Pemerintah Republik Indonesia Telah Menetapkan Sinuon Paku Buwono 6 Sebagai Pahlawan Nasional Pada Tanggal 30 Desember 1861 Berkat cita-cita dan perjuangan beliau Menjadi inspirasi agar Segenap anak keturunan, keluarga, dan pengikutnya Seluruh selalu menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan Paku Buwono 6 hidup di pengasingan antara tahun 1830-1849 Beliau wafat di kota Ambon Terima kasih telah menonton!